Inilah 5 calon pelatih pengganti Sintai Yong, jika Timnas Indonesia gagal di Piala Asia, dan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Nasib pelatih asal Korea Selatan yaitu Sintai Yong, kini mulai terancam karena hasil buruk di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti kita tahu, Timnas Indonesia hanya cuma memetik satu poin saja dari dua laga perdana di ajang kualifikasi tersebut. Sebelumnya, tim asuhan Sintai Yong itu, berhasil ditahlukan 1-5 oleh Irak dan hanya imbang 1-1 pasca menjamu Filipina. Dan beredar kabar, kalau perpanjangan kontrak Sintai Yong itu, nantinya bakal bergantung pada kiprah Timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun jika masih gagal, setidaknya kini sudah ada 5 pelatih yang akan menggantikan Sintai Yong. Namun ngomong-ngomong, siapa-siapa saja sih 5 calon pelatih itu. Berikut ini 5 kandidat terkuat calon pelatih Timnas Indonesia, yang disebut-sebut bakal menggantikan Sintai Yong. Nomor 1. Ada Giovanni Van Bromhoos Giovanni Van Bromhoos, adalah mantan pemain Timnas Belanda. Dan dia juga memiliki darah Indonesia. Tepatnya Maluku. Van Bromhoos tersebut, diketahui sudah lama menganggur semenjak dipecat dari Glasgow Rangers pada November tahun 2022. Melihat dengan banyaknya pemain yang berdarah Belanda di Timnas Indonesia, bukan tidak mungkin, jika nanti akan memudahkan Van Bromhoos, untuk melatih Timnas Indonesia. Nomor 2. Ada Frank Deboer Kalau Frank Deboer ini, sudah punya keterkaitan dengan Erik Thohir. Sebab pelatih asal Belanda itu, sudah pernah menukangi Inter Milan pada 2016 saat klub Inter Milan masih dipegang oleh Erik Thohir. Diketahui, Deboer juga pernah dikontrak oleh Klub Uni Emirat Arab Al-Jazeera pada Juli tahun 2023 lalu. Dan namun kabarnya, kini kontraknya akan habis pada Juni tahun 2024 dan itu bertepatan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang artinya, kontrak Sintai Yong juga akan habis di masa itu. Nomor 3. Joe Cimlo Rumor Joe Cimlo, menukangi Timnas Indonesia juga sudah pernah beredar di tahun ini. Karena sang pelatih berusia 63 tahun itu, juga masih menganggur hingga kini sejak sudah tidak melatih Timnas Jerman pada musim panas dari 2021. Dan ditambah PSSI pun kini juga punya keterkaitan dengan sepak bola Jerman. Dari hal itu, bukan tidak mungkin jika nanti PSSI akan memberi kesempatan pelatih itu demi meningkatkan kualitas Timnas kita. Nomor 4. Ada Ratvan Nistelroi Ratvan Nistelroi adalah pelatih asal Belanda lainnya yang sudah menganggur pada saat ini. Dan jika ingin melihat reputasi Van Nistelroi, kualitas Van Nistelroi ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena melihat kiprahnya waktu masih muda, ia juga sudah pernah membela Manchester United dan Real Madrid. Dan dengan banyaknya pemain blesteran Belanda yang bermain di Timnas Indonesia. Hal itu juga sangat memudahkan Van Nistelroi. Dan pada saat ini, Van Nistelroi juga masih nganggur semenjak meninggalkan PSV Endoven pada Mei tahun 2023 lalu. Nomor 5. Jose Mourinho Rumor mengenai keterkaitan Jose Mourinho dan Timnas Indonesia, sudah pernah mencuat pada tahun ini. Waktu saat pelatih AS Roma itu pernah memucapkan ulang tahun kepada ketum PSSI yaitu Erik Thohir pada Mei tahun 2023 lalu. Diketahui Mourinho memang punya kedekatan dengan Erik Thohir yang notabene adalah mantan presiden Inter Milan. Karena sebab Mourinho sendiri, juga sudah pernah menukangi Inter Milan. Kini kontrak Mourinho akan habis pada Juni tahun 2024 mendatang. Dan itu sangat bertepatan dengan selesainya kualifikasi Piala Dunia 2026 kawasan Asia. Jadi itulah deretan nama 5 calon pelatih kandidat terkuat yang disebut-sebut akan menjadi pelatih Indonesia selanjutnya untuk menggantikan Shin Tae Yong. Terima kasih telah menonton!